Momen ketika seorang pria bertukar tubuh dengan seorang wanita Ya Kimi no Nawa adalah jawabannya Kimi no Nawa atau kalau dalam bahasa Inggris adalah Your Name Atau kalau dalam bahasa Jawa adalah Jenengmu Sebuah anime movie terbaik yang menempati ranking 6 pada situs My Anime List Dulu kayaknya peringkat pertama dah Ya intinya anime movie terbaik terutama untuk bagian musiknya itu sangat memorable atau mudah diingat Seperti halnya Sparkle dan juga Nandemonaya Menceritakan tentang remaja SMA yang berfokus pada Taki dan juga Mitsuha Tak kenal maka tak sayang maka kita kenalan terlebih dahulu nih Taki adalah seorang siswa SMA di kota Tokyo Keseharianya digunakan untuk bermain bersama teman Sekaligus kerja paruh waktu atau part time pada sebuah restoran ala Italia Meskipun bekerja layaknya orang dewasa Namun kepribadian Taki bisa dibilang labil karena mudah terbaik atau terpancing emosinya Gara-gara suatu hal kecil atau sepele Selain itu Taki juga pintar dalam menggambar baik pemandangan maupun sebuah bangunan Cocok jadi arsitektur Saat ini Taki menyukai seorang wanita yang juga bekerja di restoran ala Italia Wanita itu bernama Okudera Senpai Lah siapa itu Okudera Senpai? Karena gak terlalu berpengaruh kalur ceritanya makanya kita skip aja Kalian cukup kenal namanya saja Dilanjut dengan karakter wanita atau heroine pada anime Kimi no Nawa nih Mitsuha adalah seorang gadis SMA yang tinggal di pedesaan di daerah pegunungan Nama tempatnya itu Itomori kalau gak salah Mitsuha adalah seorang piatu karena ibunya telah meninggal karena suatu penyakit Begitu juga dengan ayahnya yang meninggalkan Mitsuha dan adiknya dikarenakan ayahnya ingin menjadi politikus Tapi ayahnya ini masih hidup ya Mitsuha dan adiknya bernama Yotsuha tinggal bersama neneknya sedari kecil Dan tidak mengetahui lebih banyak tentang kasih sayang dari kedua orang tua Kasian juga sih tapi ya begitulah ceritanya Itu adalah prolog atau backstory dari anime Kimi no Nawa Tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung aja menuju ke alur cerita utamanya Tapi ya seperti biasa setelah pesan berikut ini Buat yang lagi nyari situs nonton anime dimana silahkan cek di deskripsi video ya Pada suatu hari terdapat sebuah fenomena aneh Yang ini bertukarnya tubuh antara Taki dan juga Mitsuha Si Taki jadi Mitsuha atau cowok ke cewek Sedangkan Mitsuha menjadi Taki atau dari cewek ke cowok Ya kurang lebih hampir sama seperti Yamada dan Shiraishi pada anime Yamada Kunto Nananin Majo Dimana Yamada dan Shiraishi juga bertukar tubuh dengan cara kisu terlebih dahulu Tapi pada anime Kimi no Nawa pertukaran tubuhnya itu dipicu dengan tidur atau dengan kata lain Metode bertukarnya tubuh itu harus tidur terlebih dahulu Tidur di kamar masing-masing Mitsuha dan Taki ini selalu bertukar tubuh hampir setiap harinya Dimana hari pertama Taki berubah menjadi Mitsuha Dan di hari berikutnya Taki kembali ke tubuhnya atau dari Mitsuha ke tubuh milik Taki Mampus bingung gak tuh? Bertukarnya tubuh mereka tentunya akan mengubah aktivitas setiap harinya Karena secara otomatis si Taki asli harus menjalankan tugasnya Mitsuha sebagai gadis desa Sedangkan Mitsuha harus berperan sebagai Taki seorang remaja SMA yang bekerja paruh waktu di restoran ala Italia Seperti cowok remaja pada umumnya yang suka dengan begituan Taki juga mempraktekannya kepada tubuh milik Mitsuha Maksudnya tubuhnya Mitsuha tapi yang ngendaliin atau jiwanya itu adalah jiwa milik Taki Bahkan hampir setiap bertukarnya tubuh Taki selalu memegang bubah milik Mitsuha ini Emang rada-rada sih Pada awalnya mereka mengira bahwa fenomena pertukaran tubuh hanyalah sebuah mimpi belaka Namun perlahan-lahan mereka mulai menyadari bahwa fenomena pertukaran tubuh itu benar-benar nyata Secara singkat cerita setelah beberapa kali bertukar tubuh Mitsuha menggunakan tubuh milik Taki selalu berusaha untuk membuat Onodira Senpai jatuh cinta kepada dirinya Karena Mitsuha tahu kalau Taki itu suka sama Onodira Eh sorry, Okudira bukan Onodira ya Begitu juga dengan Taki yang ada di tubuh milik Mitsuha Dimana ketika bertukar tubuh Taki selalu memusnahkan orang-orang yang selalu membuli atau mengejek Mitsuha Namun hingga pada suatu hari Saat tiba-tiba fenomena pertukaran tubuh telah berhenti tepat setelah sebuah komet jatuh pada sebuah tempat Merasa penasaran akan hal itu mendorong Taki untuk pergi menuju ke tempat tinggalnya Mitsuha Karena yang selalu bersama tiba-tiba ini kok jadi menghilang Ya pasti ada rasa pengen bertukar tubuh kembali atau gampangnya Taki rindu atau kangen terhadap Mitsuha Terutama pengen pegang bu Tek-tek-tek-tek setelah melakukan perjalanan panjang hingga sampailah Taki ke tempatnya Mitsuha Dan ternyata terdapat sebuah fakta yang mengerikan terjadi disini Bagaimana enggak? Tempat tinggalnya Mitsuha atau kota Itomori itu ternyata sudah hancur Menyisakan reruntuhan sisa puing-puing bangunan yang telah hancur Setelah diselidiki, kota Itomori adalah tempat dimana pecahan komet terjatuh Komet tersebut menghancurkan hampir seluruh kota Itomori Dimana memakan korban jiwa hampir seluruh penduduk termasuk Mitsuha dan juga kawan-kawan Lebih mengejutkannya lagi bahwa kota Itomori itu telah hancur tepat pada 3 tahun yang lalu Melihat dan mengetahui akan hal itu tentunya membuat Taki langsung menjadi shock berat Dalam pikirnya, lah terus yang bertukar tubuh denganku selama ini tuh siapa? Masalahnya kota Itomori itu telah hancur 3 tahun yang lalu cuy Pertanyaan dari Taki sebenarnya sudah menjadi jawaban Karena dimensi waktu antara Mitsuha dan Taki itu berbeda 3 tahun Disini Mitsuha lebih tua dari Taki 3 tahun jadinya Tapi ya pada intinya Mitsuha itu adalah korban komet yang terjadi pada 3 tahun yang lalu Namun kenapa bisa demikian? Kenapa kok bisa gitu? Kok iso? Usut demi usut, ternyata latar belakang keluarga Minya Mitsu itu bisa dibilang keluarga yang dekat dengan dewa Fenomena bertukarnya tubuh ini tidak hanya terjadi pada Mitsuha saja Karena neneknya Mitsuha juga pernah mengalami fenomena bertukar tubuh ketika dirinya itu masih muda Bahkan ibunya Mitsuha sendiri juga pernah mengalami hal yang serupa atau fenomena bertukar tubuh Sebenarnya Mitsuha juga sempat pergi ke kota Tokyo untuk bertemu dengan Taki dan ketika berpisah Mitsuha memberikan ikat rambut atau benang merahnya Namun karena dimensi waktu mereka itu berbeda membuat Taki di masa Mitsuha sama sekali tidak mengenal Mitsuha tuh siapa Sebagai lelaki sejati tentunya Taki tidak boleh menyerah dong Kalau menyerah ya berarti movie-nya berakhir sampai disini saja Taki langsung menuju ke sebuah kuil di tengah kawah gunung di mana pada kuil tersebut terdapat Kuchikamisake milik Mitsuha dulu Apa itu Kuchikamisake? Kuchikamisake Secara singkat Kuchikamisake adalah sebuah alkohol berbasis beras yang diproduksi melibatkan air liur manusia Pada saat menjalankan tradisi pada desanya kebetulan Mitsuha dulu pernah ditugaskan untuk membuat Kuchikamisake Yang kemudian Kuchikamisake tersebut diberikan ke kuil di tengah kawah gunung sebagai bentuk persembahan bagi para diwa Secara singkat sesampai di kuil tanpa pikir panjang Taki langsung meminum Kuchikamisake milik Mitsuha dulu Air liur ini masalahnya Setelah Taki meminum air liurnya Mitsuha, tiada api, tiada cahaya, tiba-tiba Taki pun jatuh akibat terpleset Namun berkat terpleset inilah membuat Taki dapat bertukar tubuh kembali di masa Mitsuha masih hidup Atau tepat sebelum kejadian komet jatuh menghancurkan kota Itomori Dikarakan sudah tahu pecahan komet akan jatuh di kota Itomori dengan cepat Mitsuha ingin mengevakuasi para penduduk di kota itu Tentu Mitsuha tidaklah sendiri Karena kedua temannya yang bernama Tessie dan Natori juga ikut membantunya BTW di dalam tubuh Mitsuha ini isinya Taki atau jiwanya Taki Disini mereka bertiga langsung menyusun rencana dan skenario untuk mengevakuasi para penduduk Beberapa jam sebelum komet terjatuh tiba-tiba Mitsuha berfikiran untuk mengunjungi tempat dimana Mitsuha asli berada Atau lebih tepatnya ke tubuh Taki yang terletak di sebuah kuil di tengah kawah gunung Bingung? Jadi Mitsuha yang sekarang itu isinya adalah Taki atau jiwanya Taki Sedangkan jiwa milik Mitsuha itu berada di tubuh milik Taki yang berada 3 tahun di masa yang akan datang Atau 3 tahun di masa depan Pada umumnya mereka berdua tidak akan pernah bisa bertemu Mengingat dimensi waktu mereka itu berbeda selama 3 tahun Setidaknya sebelum fenomena Katawari Doki mempertemukan mereka berdua Berdasarkan penjelasan Yukino Sensei dari anime Kotonoha no Niwa Peristiwa atau Katawari Doki itu adalah waktu senja Katawari Doki juga diyakini dapat mempertemukan semua makhluk dari berbagai macam dimensi yang berbeda Tunggu, kenapa ada Yukino Sensei dari anime Kotonoha no Niwa? Apakah dia nyasar? Enggak cuy Jadi karena kan anime Kotonoha no Niwa itu masih satu universe atau satu dunia dengan anime Kimi no Nawa Jadi setelah ini mungkin kalian bisa nonton pembahasan anime tersebut atau Kotonoha no Niwa Kembali lagi ke pembahasan Berkat fenomena Katawari Doki mampu membuat mereka bertemu kembali Bertemu disini maksudnya benar-benar bisa melihat satu sama lain Atau gambangnya sudah satu dimensi Pertemuan mereka berdua bisa dibilang merupakan adegan yang paling epic atau scene emosional dalam anime movie Kimi no Nawa Karena setelah sekian lama, akhirnya mereka itu dipertemukan secara langsung Begitu ngobrol-ngobrol sebentar, Taki langsung memberitahu rencananya untuk mengevakuasi para penduduk dari jatuhnya Komet kepada Mitsuha Hingga tak terasa waktu senja udah mau habis atau udah mau mahrif Sebelum waktu senja atau Katawari Doki habis, Taki berinisiatif untuk menuliskan namanya ke tangan Mitsuha begitu juga sebaliknya Agar supaya nantinya mereka bisa mengingat nama satu sama lain Namun sangat amat disayangkan bahwa takdir berkata lain Belum sempat menuliskan nama Taki di tangan milik Mitsuha, fenomena Katawari Doki sudah habis duluan membuat mereka jadi berbeda dimensi waktu lagi Bahkan parahnya, Taki yang sebelumnya sudah mengetahui nama Mitsuha Kini ingatannya mulai terkikis dan malah bertanya nama gadis itu tuh siapa Di sisi lain, Mitsuha langsung gerak cepat melakukan apa saja yang dikasih tahu oleh Taki terkait rencananya dalam mengevakuasi warga kota Itomori Lagi-lagi terdapat sebuah scene yang mampu membuat emosi meluap-luap Yakni ketika Mitsuha terjatuh dan melihat tulisan pada tangannya Bukannya menulis nama, Taki malah menulis tulisan Aku mencintaimu Sumpah ini bikin emosi campur aduk kalau nonton anime movie-nya secara langsung Tek 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 tek, secara singkat cerita Mitsuha dan teman-temannya berhasil mengevakuasi warga Itomori Bahkan yang dulunya hampir seluruh penduduk meninggal akibat jatuhnya Komet Berkat Taki dan Mitsuha tidak ada korban sama sekali dalam jatuhnya Komet di kota Itomori Tak lupa juga dengan bantuan Tessie dan Natori Masalah Komet kan sudah selesai nih ya Dan sekarang apakah Taki dan Mitsuha itu akan dipertemukan di masa depan? Kan dimensi waktu mereka itu berbeda 3 tahun kan? Jawabannya adalah iya Mereka akan dipertemukan kembali Karena pada bagian ending Terdapat sebuah adegan dimana Taki dan Mitsuha menanyakan nama atau Kimi no namae wa Futari no aida Tori sugita kase wa Anjes Dan ceritanya pun berakhir sampai disini saja Sebuah anime movie yang sangat amat masterpiece pada masanya Bahkan hingga sekarang anime ini sangat memorable terutama untuk bagian musiknya Terus ada kelanjutannya gak bang? Ada dong Kisah Taki dan Mitsuha akan dilanjut pada anime yang berjudul Tenki no Ko Ya meskipun cuma sekilas tapi ya gak sekilas-sekilas amat sih Dan untuk pembahasannya akan segera kami buat Kami aku buat Beberapa hal yang aku sebutkan tadi yakni Yukino Sensei dari anime Kotonoha no Niwa Dan juga peristiwa bernama Katawari Doki Itu sudah ada pembahasannya Jadi kalau gabut silahkan ditonton Dan ya mungkin itu aja pembahasan mengenai anime Kimi no Nawa Terima kasih telah menonton